Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobatku semuanya dimanapun kalian berada Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya Sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Bahagia, senang, dan selalu bersyukur Setiap kali bisa kembali menyapa teman-teman semua dimanapun kalian berada Baiklah teman-teman semua Ini di tanggal 19 bulan 5 tahun 2021 Tepatnya besok seminggu setelah Idul Fitri ya Idul Fitri 1442 Hijriya Nah karena masih di suasana Idul Fitri Jadi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua Apabila selama saya mengelola channel Youtube ini Memiliki kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja kepada teman-teman semua Nah, maaf banget juga karena saya nggak membuat video khusus untuk mengucapkan selamat Idul Fitri Jadi langsung aja di video kali ini Nah teman-teman, jadi di video kali ini Kita kembali berjumpa di segmen Free Design Itu artinya ya Saya akan kembali membagikan desain hasil karya kami dipercetakan Kepada teman-teman semua dimanapun kalian berada secara gratis Ada pun desain yang akan saya bagikan adalah Desain undangan pernikahan Desain undangannya seperti ini Oke teman-teman, jadi saya namain desain undangan itu Desain undangan dengan tema lilac with flower Ya, karena menyesuaikan dengan warna kekinian Warna lilac dan juga disertai dengan sedikit sentuhan bunga-bunga begitu ya Oke, nah jadi kalau teman-teman tertarik Dengan desain undangan ini Kalian bisa langsung download desainnya Pada link yang saya sertakan di deskripsi video ini Oke, kalau kalian udah download Langsung aja ikuti saya ke monitor Kita sekarang udah di monitor ya Jadi langsung aja ikuti saya Untuk bedah-bedah desainnya Itu artinya teman-teman harus tetap disini bersama saya Wahyu tentunya di WI Channel Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman semua Kalau kalian sudah download file desain undangan Dengan tema lilac with flower nya Sekarang ikuti saya Untuk bedah desain nya Baiklah Kalau kalian sudah download Nanti kalian akan dapatkan File winrar seperti ini teman-teman Jadi kalau sudah dapat File winrar seperti ini Dengan nama desain undangan Tema lilac with flower Langsung aja klik kanan Kemudian klik extract Oke Kemudian teman-teman langsung aja input Password nya 19 05 2021 Kemudian langsung aja klik ok Nah setelah di extract Akan ada folder ini teman-teman Desain undangan tema lilac With flower Langsung aja buka foldernya Di dalam folder ini Terdapat folder font nya Kemudian folder desain undangannya Teman-teman dalam format psd Itu artinya Desain undangan kali ini Bisa kita edit Menggunakan aplikasi Adobe Photoshop teman-teman Oke Nah Sekarang kita langsung aja Buka file PSD nya teman-teman Langsung aja double click Oke Jadi ini adalah tampilan desain undangannya Teman-teman Disini terdapat bagian Cover undangan Dan juga isi undangan Oke Ini adalah tampilan untuk bagian cover undangannya Teman-teman Kemudian Yang ini adalah tampilan untuk isi dalam undangannya Oke Sekarang kita mulai dari cover undangannya Tapi sebelum itu Kita terlebih dahulu akan sama-sama lihat Dimensi dari undangan ini teman-teman Oke Sekarang kita klik image Kemudian Kita klik image size Oke Jadi disini pada bagian white Pada bagian sini ke bagian sini Itu ukurannya adalah 30 cm Dan pada bagian height Dari bagian sini ke bagian sini Itu adalah 20,8 cm Itu artinya teman-teman Karena undangan ini adalah undangan lipat 2 Jadi undangan ini ketika dilipat 2 Ukurannya adalah 15 cm x 20,8 cm Oke Oke baiklah sekarang kita akan bedah desainnya Mulai dari group cover undangan Oke kita buka groupnya Oke disini Ada group lagi di dalam group cover undangan Ada group text Group vector bunga Group photo or two Kemudian group sticker label Kemudian ada juga layer logo percetakan Dan layer background cover Nah untuk bagian text Disini kalau kita coba matikan tanda matanya Teman-teman Jadi itu adalah keseluruhan text Dari bagian cover undangannya Kecuali bagian text di Sticker labelnya teman-teman Karena disini sudah memiliki group sendiri ya Oke Itu untuk bagian text Jadi kalau teman-teman mau edit bagian textnya Langsung aja ke horizontal type tool Kemudian tinggal di edit-edit aja Disini ya Misalnya di wedding ini Mau diganti Misalnya Kuali matul Urs misalnya ya Seperti ini Nah jadi teman-teman tinggal sesuaiin aja Sesuai Permintaan dari konsumen Ataupun Kalau teman-teman mau menggunakan Untuk acara pribadi Sesuai dengan keinginan teman-teman tentunya Oke disini juga Kalau mau ngedit namanya Tinggal langsung di klik aja Tetap di horizontal type tool tadi teman-teman Jadi gampang banget ya Jadi untuk seluruhan text itu ada di Bagian group text teman-teman Oke Nah disini juga Kalau kita lihat ya Disini ada text the wedding Nama kedua mempelai Kemudian informasi pelaksanaan resepsi acara pernikahannya Kemudian disini ada Text untuk sticker label Kemudian disini ada Text untuk Turut mengundang teman-teman Nah kalau teman-teman tidak menggunakan Turut mengundang Disini bisa diganti dengan Denah lokasi Atau juga bisa diganti dengan Doa untuk kedua mempelai Ataupun Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang terkait dengan Acara pernikahan tentunya Oke Untuk text kita Anggap selesai teman-teman Saya rasa teman-teman semua pasti bisa Untuk ngedit-ngeditnya Sekarang kita lanjut ke Vektor bunga Nah untuk bagian Vektor bunga Kita coba matikan Tanda matanya Oke Jadi itu adalah Keseluruhan Vektor yang ada disini teman-teman Mulai dari Vektor disini Kemudian bagian sini Bagian sini Bagian sini Dan bagian sini Jadi kalau kita hilangin Jadi polos seperti itu teman-teman Jadi kurang cantik Oke Sekarang kita ke Bagian foto or two Nah untuk bagian foto or two Disini teman-teman Mungkin akan sedikit saya peragakan Bagaimana cara Mengeditnya Oke Kita coba cari foto Di komputer saya ini teman-teman Kita coba ganti Dengan foto yang ada disini Oke Mungkin saya menggunakan foto yang ini aja Teman-teman Oke Sekarang Kita posisikan Kita klik pada layar 12 copy ini Pada bagian foto Oke Kita posisikan di layar 12 aja Teman-teman Kita klik disini Kemudian Kita kembali ke File fotonya Kita gunakan Move tool Kemudian kita tarik fotonya kesini Oke Kemudian Kita hapus aja Foto lamanya Oke Seperti itu Misalnya disini Saya akan menggunakan Foto kedua orang tua saya Ini adalah ayah saya Dan ibu saya Teman-teman Oke Tinggal diperbesar aja Seperti ini Disesuaikan dengan Posisi dari Bordernya Teman-teman ya Jadi kalau foto ini Kurang pas Mohon maaf Karena ini kita gunakan Untuk percobaan ya teman-teman Teman-teman Bisa menggunakan foto yang lainnya Yang lebih pas tentunya Oke Kurang lebih seperti itu Cara untuk Menginvert fotonya Teman-teman Dan disini Apabila terasa sangat polos Teman-teman juga bisa Tambahkan stroke teman-teman Jadi di layar 12 Teman-teman double click Kemudian klik Aktifkan stroke nya Oke Bisa gunakan Warna Yang teman-teman inginkan Disini saya gunakan warna ini aja Kemudian Size nya 7 Position nya outside teman-teman Kemudian klik ok Kurang lebih seperti ini ya Jadi saya rasa teman-teman Pasti bisa untuk Input fotonya Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian Sticker label Jadi sticker label ini teman-teman Memiliki group tersendiri ya Di bagian Desain nya Kalau kita hilangkan Tanda matanya Disini akan hilang Oke Oke Jadi ini adalah bagian Sticker label Untuk kita menempelkan Sticker Untuk nama orang Yang akan kita undang Oke Kemudian disini ada Logo percetakan Logo percetakan adalah Bagian yang ini teman-teman Oke Jadi ini bisa teman-teman Ganti dengan percetakan teman-teman Atau teman-teman Kalau mau menggunakan Untuk Acara pribadi Bisa dihapus aja Dihilangin aja ya Oke Dan kemudian ada Background color Nah background color ini Adalah warna intinya teman-teman Inilah yang berwarna lilac Oke Kalau kita hapus Jadi transparan seperti ini Kalau transparan seperti ini Ketika kita cetak Itu warnanya akan menjadi Putih polos teman-teman ya Oke Baiklah Saya rasa cukup Untuk pada bagian Cover undangannya Kemudian kita akan lanjutkan Ke bagian isi undangan Teman-teman Oke Kita matikan tanda mata Untuk cover undangan Kemudian kita aktifkan Tanda mata untuk isi undangan Baiklah Sekarang Disini Kita buka grupnya Disini ada grup lagi Grup text Vektor bunga Dan grup border Jadi terlihat lebih sedikit grupnya ya Dan disini juga kita lihat Tidak menggunakan foto Untuk bagian dalam Undangannya teman-teman Bagian isi undangannya Oke Disini ada Text Grup text Kita coba matikan Tanda matanya Jadi ini adalah Keseluruhan text Untuk bagian isi undangannya Teman-teman Kalau mau ngedit textnya Teman-teman tinggal gunakan Cara yang sama seperti tadi Gunakan horizontal type tool Kemudian klik bagian text yang akan Diedit Jadi Misalnya nama kedua Mumpelannya mau diganti Sesuai yang teman-teman inginkan Langsung aja di block Seperti ini Kemudian ganti namanya Jadi sangat gampang Teman-teman ya Pasti teman-teman Bisa Mengeditnya Oke Sekarang kita ke Bagian vektor bunga Oke Bagian vektor bunga ini Sama seperti tadi Vektor yang ada disini Keseluruhan Bagian isi dalam ini Teman-teman ya Isi undangannya Sini Jadi kalau vektor bunga ini Kita hilangkan Akan menjadi polos Seperti ini aja Oke Jadi kita gunakan vektornya Untuk mempercantik tampilannya Dan untuk Group border Itu adalah Bagian border Yang ada Background footnya ini Teman-teman Kalau kita hilangkan Seperti ini ya Oke Jadi itu untuk Bagian border Kemudian Ada juga Bagian layer Background isi Ini juga Warna intinya Atau warna lilak Untuk backgroundnya Kalau dihilangkan Akan menjadi putih polos Seperti ini Atau transparan Oke Saya rasa Cukup untuk Bedah desainnya Dan disini untuk Sedikit informasi Untuk teman-teman Untuk teman-teman yang Mau ngedit-ngedit Textnya Tadi saya lupa Untuk memberikan Informasinya Terlebih dahulu Teman-teman harus Install dulu Font yang sudah Saya bagikan Di Foldernya tadi Teman-teman ya Di bagian Yang sudah kita Ekstrak tadi Sini kan ada Bagian fontnya Jadi teman-teman Bisa terlebih dahulu Install Teman-teman bisa Menggunakan Cara yang saya Bagikan sebelumnya Pada Link di atas ini Kalau teman-teman Mau nonton videonya Atau teman-teman Juga bisa Gunakan cara Langsung aja Misalnya Teman-teman Mau install Font yang ini Klik kanan Kemudian langsung aja Klik install Seperti itu ya Disini karena Sudah ada Fontnya di Windows saya Jadi Muncul informasi Seperti ini Jadi The Aguilera font Is already installed Do you want to Replace it Tapi ini bisa Di replace aja Kita klik yes aja Kemudian Fontnya akan Langsung Ke install Teman-teman Oke Kurang lebih Cara untuk install Fontnya Seperti itu Teman-teman Nah Untuk mencetak File undangan ini Mungkin teman-teman Bisa tonton juga Pada video kami Sebelumnya Yang teman-teman Juga bisa tonton Pada link Di atas ini Nanti saya akan Share video Yang membahas Tentang Cara mencetaknya Teman-teman Atau juga Nanti saya share juga Link videonya Di deskripsi Video ini Oke Saya rasa Demikian lah Untuk Bedah desainnya Sekarang Kita aktifin dulu Teman-teman Kameranya Agar teman-teman Bisa lihat wajah saya lagi Oke Nah Oke kita sedikit Atur Brickness nya Teman-teman Karena disini Sangat terang sekali Oke Nah udah jelas ya Oke teman-teman Saya rasa Demikian lah Untuk Segmen free design Kali ini Nah untuk teman-teman Yang tertarik Dengan desain undangannya Sekali lagi Langsung aja Download di Deskripsi Video ini Dan sekali lagi Karena ini masih Di suasana Idul Fitri Tahun 1442 Hijriya Saya ucapkan Selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan batin Oke Semoga Kita semua Bisa kembali Ke fitrah Atau kembali Seperti Bayi yang baru lahir Semoga kemarin Ibadah-ibadah puasa kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah teman-teman semua Demikian lah Video saya kali ini Semoga Bermanfaat Semoga desain undangan Yang saya bagikan Juga bermanfaat Untuk semuanya Dan Bagi kalian yang suka Dengan video seperti ini Jangan lupa klik like Jangan lupa klik share Ayo bagikan manfaat Kepada lebih banyak orang Lagi di luar sana Dan jangan lupa klik subscribe Sebagai bentuk dukungan Kalian Kepada WI Channel Oke teman-teman Akhir kata Saya Muhammad Wahyu Pratama Mohon undur diri Dari hadapan Kalian semua Wabilahi topi Kualhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh